Pendekar Lembah Naga, Jilip 33 Sambil tertawa-tawa Cheng Hon Hou dan Sin Leong mengaburkan kuda mendaki daerah pegunungan yang penuh dengan hutan itu Tiba-tiba Hon Hou yang membalapkan lebih dahulu, menghentikan kuda itu lalu membalikan tubuh kuda menanti dan menghadap ke arah Sin Leong yang datang menyusul Dengan busur di tangan kiri pangeran itu memberi tanda kepada Sin Leong agar berhenti Sin Leong menahan kendali kudanya dan berhenti di depan Hon Hou, memandang ke kanan kiri karena dia mengira bahwa tentu akan terjadi sesuatu, akan tetapi sunyi saja di sekeliling tempat itu Mengapa, berhenti, Hou Kou akhirnya dia bertanya Leong T, seharusnya engkau siap dengan busurmu seperti ini, tidak kau gantungkan di punggung seperti itu Kita sudah memasuki daerah perburuan, kata pangeran itu sambil tersenyum Sin Leong juga tersenyum Ahaha, biarlah engkau yang akan menggunakan busur dan anak panahmu kalau muncul binatang Aku, aku sesungguhnya belum pernah memanah Ah, benarkah? Engkau demikian gagah dan kepandayanmu tinggi, masa engkau tidak dapat menggunakan anak panah? Sin Leong menggeleng kepala Aku belum sempat belajar, tuaku Dan pula, dengan perut sekecil perutku ini, perlu apakah membunuh binatang besar untuk dimakan? Tidak akan habis dan sia-sia saja Air, tanpa busur dan anak panah, mana mungkin kau akan dapat merasakan nikmatnya panggang hati harimau dan merasakan kaki beruang? Apalagi, anak panah bukan hanya senjata untuk berburu, Leong T, melainkan juga merupakan alat perang yang ampuh dan yang harus dipelajari oleh setiap laki-laki yang gagah Namun dengan kepandayan seperti yang kau miliki, engkau akan dapat menguasainya dengan mudah Mari kuajari sebentar Kau ambil busurmu, lantas perhatikan ini Begini caranya meletakkan anak panah, begini menarik busur Tangan kiri yang memegang busur harus kuat dan kokoh seperti baja Dan jari tangan yang memegang anak panah dan menarik busur haruslah tetap dan sedikit pun tidak boleh bergoyang Pandangan matu dan perasaan hati harus seimbang ditujukan kepada sasaran Lihat, aku membidik cabang melintang di sana itu, pada ranting paling ujung yang tak berdaun Pangeran itu membidikan busur dan panahnya, menarik tali kemudian terdengar suara menjepret di susul patahnya ranting yang kena disambar oleh anak panah Sungguh tepat bidikan itu dan secara diam-diam Sin Leong kagum sekali sebab pangeran itu benar-benar seorang pemanah yang amat mahir Maka dia pun mulai belajar memanah dan memang tepat seperti yang dikatakan oleh Hon Hong tadi Dengan tenaga yang dimilikinya, dengan mudah saja dia dapat menguasai senjata ini setelah mencoba beberapa kali saja Akan tetapi ketika senja sudah mendatang dan pangeran itu mengajaknya untuk mencari bahan makan malam Sin Leong memiliarkan pangeran itu yang merobohkan seekor kijang muda dengan anak panahnya Anak panah yang dilepaskan oleh Hon Hong dari jauh itu dengan jitu sekali menembus leher kijang muda itu Dan lewat senja, di bawah penerangan api unggun yang merah, sibuklah dua orang pemuda itu memanggang daging serta hati kijang Harus diakui oleh Sin Leong bahwa bau daging panggang yang masih segar itu sedap bukan main Apalagi karena perutnya memang telah lapar sekali, dan suasana di dalam hutan bersama Hon Hong sangatlah mengembirakan Mereka makan panggang daging kijang yang lunak dan gurih sampai kenyang dan minum air dari sumber yang mengalir berupa anak sungai jernih di dalam hutan Kemudian mereka memilih tempat yang bersih dan enak, di bawah sebatang pohon besar yang ditilami rumput, untuk tempat istirahat melewakan malam Pada waktu mereka duduk saling berhadapan sambil bersandar pada batang pohon dan diterangi api unggun, Han Hong mengajak Sin Leong bercakap-cakap Dan pangeran ini banyak bertanya tentang diri Sin Leong Akan tetapi, pemuda remaja ini tidak suka banyak bercerita tentang dirinya sendiri, maka jawabnya selalu singkat-singkat saja dan bersifat mengelak Ketika ditanya mengenai orang tuanya, Sin Leong menjawab bahwa dia tidak mengenal ayah bundanya, bahkan dia hanya tahu dirinya dirawat oleh monyet-monyet Ah, jangan engkau merendah, Leong T. Bukankah suci dahulu bilang bahwa engkau adalah putra dari pendekar Chia Bun Ho, cucu dari pendekar sakti Chia Ken Hong? Sin Leong menatap wajah pangeran itu dengan penuh selidik Kalau engkau menyangka demikian, kenapa engkau mengajak aku untuk bersahabat? Bukankah engkau memusuhi mendiyang Chia Ken Hong dan Chia Bun Hoang? Kalau memang engkau menganggap aku ini keturunan mereka, mengapa engkau tidak membunuhku? Pangeran itu menarik napas panjang Ahaha, engkau belum mengenal aku, adik yang baik Aku sama sekali tidak membenci mereka, tidak membenci orang-orang suci ya, Yap dan Tio seperti Subo dan Suci Aku hanya ingin mengalahkan Chia Bun Ho karena pendekar Chia Ken Hong telah meninggal Akan tetapi aku tak menaruh rasa benci kepada mereka Aku hanya ingin memenuhi kehendak ayah angkatku yang sudah banyak melepas budi kepada aku Dan andai kata engkau benar putra Chia Bun Hoang, hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan niatku mengalahkan ayahmu itu Apalagi aku sangat suka dan tertarik kepadamu Aku bukan anaknya Tiba-tiba Sin Leong berkata dengan kasar karena dia sudah marah membayangkan ayah kandungnya itu bersama wanita cantik itu Pangeran itu memandang dengan sinar matel, tajam penuh selidik menjelajangi wajah Sin Leong yang nampak muram Pangeran itu tersenyum Dia makin tertarik kepada Sin Leong karena dianggapnya bahwa anak ini sungguh berbeda jauh dengan anak-anak lain Anak ini liar dan berwatak luar biasa Sudah tahu bahwa dia adalah seorang pangeran, adik kaisar Tetapi anak ini sama sekali tidak memperlihatkan sikap hormat, apalagi mencilat Hal ini saja sudah mendatangkan rasa suka dan kagum di dalam hatinya Dan anak ini kelihatan benci dan marah ketika diingatkan bahwa dia putra pendekar Chia Bun Ho dan cucu pendekar Chia Keng Hong Padahal anak lain tentu akan merasa bangga sekali Dan penolakannya itu jelas bukan dikarenakan takut kepadanya Bocah ini sungguh menyimpan banyak sekali rahasia aneh, pikirnya dengan sinar matel berseri Sudahlah, kita tidak akan bicara tentang keluarga Chia Eh, bukankan engkau juga si Chia seperti tanpa disengaja Secara tiba-tiba pangeran itu bertanya Aku tidak punya sejawaban ini seketika timbul dari hati panas Kembali Han Hong tersenyum Baiklah, aku hanya akan mengenalmu sebagai Sin Leong si naga sakti dari lembah naga Akan tetapi tentu engkau mau memberitahu dari mana engkau memperoleh ilmu-ilmu hebat itu Sehingga engkau berani dan mampu menghadapi lemah samelu Sin Leong mengerutkan alisnya Tentu saja dia tidak mau menceritakan bahwa dia sudah digembleng oleh pendekar sakti Chia Keng Hong Kakeknya sendiri karena dengan begitu sama saja dengan mengaku bahwa dia adalah putra dari Chia Bun Ho Dia tidak takut untuk mengaku putra musuh pangeran ini Bahkan dia akan menghadapi dengan berani Sungguh pun dia tidak ingin bermusuhan dengan pangeran yang luar biasa dan sangat disukanya ini Akan tetapi dia amat segan untuk mengaku putra pendekar yang diagung-agungkannya itu Pendekar yang baginya hanyalah seorang pria yang kejam Yang sudah menghancurkan kehidupan ibu kandungnya Aku hanya belajar sedikit ilmu di bawah bimbingan Su Heng Woyang Busik Jawabnya pendek Haa, sudah banyak aku mendengar tentang dia dari Lem Hai Samelo Kabarnya dia adalah seorang manusia aneh yang memiliki ilmu tinggi sekali Sayang dia tidak muncul sendiri sehingga aku tidak sempat berjumpa kemudian berkenalan dengan dia Maukah Heng kau membawaku ke sana untuk berkenalan dengan kakek aneh itu, Liong T? Sin Liong menggelengkan kepalanya Tidak mungkin Su Heng menyuruh aku menghadiri pemilihan Beng Cu dan Su Heng sendiri pergi entah kemana Tanpa memberitahu padaku Ucapannya ini tidak bohong karena memang kakek itu mengatakan bahwa mereka harus berpisah dan menempuh jalan masing-masing Sebab kakek itu ingin memberi kesempatan kepada Sin Liong untuk mencari pengalaman hidup Sayang sekali Siapa tahu dah akan mau ikut pemilihan calon guruku Eh haha, sungguh luar biasa anehnya Tiba-tiba pangeran itu berkata dan menepuk pahanya Apanya yang luar biasa aneh? Engkau Kenapa kau menjadi sutanya? Kalau begitu, engkau menjadi murid gurunya? Bukan Ming Menurut kabar, usianya sudah hampir 70 tahun, dan engkau menjadi sutanya Siapakah guru kalian kalau begitu? Sin Liong menjadi bingung dan dia menggeleng kepala Hong Ko, aku minta kepadamu, harap engkau jangan banyak bertanya tentang itu Terus terang saja, aku sendiri selama hidupku belum pernah bertemu dengan orang yang kami sebut suhu itu Aku belajar ilmu silat di bawah bimbingan langsung dari Su Heng Woyang Busik Jadi sebenarnya dialah guruku, akan tetapi Su Heng tidak mau dianggap guru dan berkeras mengatakan bahwa aku adalah sutanya Jadi, aku sendiri belum pernah melihat guru kami Bukan main pangeran itu memandang dengan dua matel, terbelalak, akan tetapi sinar matanya berkilat dan wajahnya berseri, tanda bahwa dia tertarik sekali Sungguh Hengka seorang pemuda yang luar biasa anehnya, mengalami hal-hal yang luar biasa aneh pula Liyong T, kau membuat aku merasa iri saja Kehidupanku amat membosankan, tidak ada yang aneh Bahkan sebuahku yang katanya memiliki kepandayan setinggi langit itu ternyata telah berubah menjadi seorang nenek yang pikun Liyong T, kalau kau percaya kepadaku, dan sungguh mati aku tidak memiliki niat yang buruk Hanya timbul dari keinginan hatiku yang amat tertarik, katakanlah siapa nama gurumu yang luar biasa itu Sesudah kau beritahu, aku tidak akan banyak bertanya lagi tentang itu, adik yang baik Sin Liyong merasa tak enak hati untuk menolak dan dia pun tidak ingin mengecewakan hati pangeran yang sangat baik terhadapnya ini Pula, Su Hengnya tidak pernah melarang dan menyebutkan nama guru mereka itu Hanya yang tidak boleh dibicarakan adalah tentang kitab-kitab kuno yang telah dibakar itu Ku beritahu juga tidak apa-apa, karena aku sendiri belum pernah jumpa, Hou Kou Nama guru kami adalah Bu Benghut Chou dan menurut Su Heng, tempat pertapaannya berada di Himalaya Sepasang macu yang lebar dan amat indah bentuknya itu terbelalak Gurumu, gurumu seorang dewa Bu Benghut Chou, tentu seorang dewa dan bagaimana Su Hengmu mengadakan hubungan dengan seorang dewa Ahaha, aku sendiri selamanya belum pernah mengadakan hubungan, dan menurut Su Heng, dia mengadakan hubungan lewat geletaran Getaran? Bagaimana maksudmu? Entahlah, Hou Kou, aku sendiri pun tidak tahu Kata Su Heng, Su Heng, Su Heng itu usianya sudah 300 tahun lebih, bertempat tinggal di puncak pegunungan Himalaya dan setiap saat bisa dihubungi Su Heng lewat getaran-getaran, akan tetapi aku sendiri belum pernah merasakan getaran itu Sudahlah, Hou Kou, Su Heng melarang aku banyak bicara tentang Su Heng Mat Han Hou masih terbelalak memandang kepada pemuda remaja itu penuh kagum Ayah akhirnya dia menarik napas panjang Betapa beruntungnya engkau, Liong Teh, memperoleh guru seorang dewa Ahaha, kalau saja aku dapat berguru kepadanya Pangeran itu tak banyak bicara lagi, hanya termenung memandang ke dalam api unggun, membayangkan seorang guru yang luar biasa, guru dewa Sin Leong tidak mempedulikan lagi sahabatnya itu dan dia telah merebahkan diri di atas rumput, terlentang dan berbantal buntalan pakaiannya Karena tubuhnya sangat lelah dan perutnya kenyang, sebentar saja Sin Leong sudah pulas Biarpun Sin Leong telah menerima gemblengan orang-orang sakti yang berilmu tinggi dan pemuda ini di luar kesadarannya sendiri sudah mewarisi dan menguasai ilmu-ilmu yang amat hebat Namun dia hanyalah seorang pemuda remaja yang baru berusia 16 tahun dan pengalamannya di dunia kagum amatlah tipis dan dangkal Inilah sebabnya maka malam itu dia dapat tidur nyenyak tanpa curiga apapun, dan dia telah menyerahkan seluruh kepercayaannya kepada sahabat ini oleh karena melihat sikap Hon Hou yang dianggapnya amat baik kepadanya itu Dapat dibayangkan betapa terkejut hati Sin Leong ketika dalam keadaan pulas itu tiba-tiba dia merasa tubuhnya amat nyeri dan seketika dia terbangun Begitu matanya terbuka, dia melihat bahwa malam sudah berganti pagi, akan tetapi yang sangat mengejutkan hatinya adalah melihat kenyataan bahwa dia berada dalam keadaan tertotok dan seluruh tubuhnya tidak mampu bergerak, lemas dan lumpuh Tahulah dia bahwa dalam keadaan pulas tadi, dia telah ditotok orang secara hebat sekali Pangeran itu duduk di sebelah kanannya dengan busur terpentang serta anak panah di atas busur itu ditodongkan ke arah dadanya Dan di sebelah kirinya berdiri seorang kakek yang langsung dikenalnya karena orang itu bukan lain adalah Heo Leong Ong Chu Bikun, orang ketiga dari Lem Hai Samelo Kakek raksasa bermuka buruk seperti tengkorak yang pernah bentrok dengan dia di atas panggung sayang bara perebutan Beng Chu kemarin Ketika Sin Leong membuka matanya, dia melihat betapa Heo Leong Ong sedang membujuk Seng Pangeran Harap paduka letas lepaskan anak panah itu selagi dia tak mampu bergerak, Pangeran Kalau dia dapat bergerak, sukarlah bagi kita untuk menundukannya Dia sudah mewarisi TKHI Bank dan ilmu-ilmu lain yang dasyat Bahkan hamba percaya bahwa dia tentu telah mewarisi kitab-kitab pusaka dari Himalaya Yang hamba yakin sekarang tentu sudah dicuri oleh Ho Yang Busap Hem, tak perlu tergesa-gesa, Heo Leong Ong Munculmu mengejutkan hatiku Jelaskan, kitab-kitab apa yang kau maksudkan itu dan kenapa engkau berkeras hendak membunuh dia? Dalam pertemuan kita yang singkat, hamba belum sempat menceritakan kepada paduka tentang Ho Yang Busap Tokoh itu penuh rahasia dan selalu menentang hamba bertiga dan biarpun tahun ini dia tidak muncul Tetapi ada pemuda ini yang menjadi wakilnya dan mengaku sebagai setenya Kabarnya kitab-kitab pusaka yang dicuri oleh Ho Yang Busap itu adalah kitab-kitab pusaka yang amat hebat Ciptaan dari Bu Benghut Chow dan mengandung pelajaran ilmu-ilmu yang amat tinggi Hem, Bu Benghut Chow pangeran itu bertanya dan matanya menyambar ke arah wajah Sin Leong Akan tetapi anak panah itu masih terus menodong ke arah dada pemuda remaja itu Benar, pangeran! Pemuda ini lihai sekali, maka sebaiknya dia dibunuh dahulu Baru kita mencari Ho Yang Busap untuk dilenyapkan, karena kalau tidak, mereka itu kelak hanya akan menimbulkan kepusingan belaka bagi paduka dan pemerintah Dan kitab-kitab itu tentu berada di tangan Owi Yang Busap Paduka tentu akan senang sekali kalau dapat memperoleh kitab-kitab itu Biarkan hamba membunuhnya sekarang juga, hamba khawatir kalau-kalau totokan hamba masih tidak dapat menguasainya terlalu lama Han Hou tersenyum dan kini cahaya matahari pagi menerobos celah-celah daun pohon Menimpa ke wajah pangeran itu sehingga Sin Leong dapat memandangnya dengan jelas Pangeran itu menatap wajah Sin Leong, kemudian sambil tersenyum dia berkata kepada Sin Leong yang memandangnya dengan metap penuh kebencian dan kemarahan Sin Leong, bagaimana pendapatmu dengan ini? Nyawamu berada di dalam tanganku Sin Leong mendengar semua kata-kata mereka berdua, akan tetapi pada saat itu seluruh perhatiannya lahir batin tercurah pada jalan darahnya dan pernapasannya Dari mendiang kakeknya, dia telah menerima pelajaran tentang Taik Kek Sin Kun dan di dalam ilmu yang amat hebat ini terdapat bagian yang sangat rahasia Yaitu penguasaan jalan darah melalui pernapasan Karena sulitnya ilmu ini, maka dia pun, seperti ilmu lain, hanya menghafalkannya di luar kepala saja dan belum mempunyai cukup waktu untuk melatihnya Kini, dalam keadaan tertotok jalan darahnya dan terancam nyawanya, teringatlah ia akan ilmu itu dan secara diam-diam dia telah mengerahkan seluruh perhatiannya Kemudian mengatur pernapasan dan perlahan-lahan hawa murni dari pernapasannya itu menyusup ke dalam jalan darah dan membantu jalan darah yang terhenti karena totokan untuk membebaskannya Oleh karena itu, mendengar pertanyaan Hon Hou, dia hanya mendengar sayup-sayup saja dan karena tidak terlalu memperhatikannya Maka dia pun menjawab sambil lalu dan suaranya masih seperti kalau dia bicara dengan Hon Hou kemarin, sebelum terjadinya pengkhianatan ini Hou Ko, aku memang tahu bahwa engkau amat kejam dan curang Aku adalah seorang gagah, tentu saja tidak takut mati, lebih baik mati dalam keadaan gagah daripada hidup menjadi manusia curang dan kejam seperti engkau Bocah setan, berani engkau bicara seperti itu terhadap pangeran Kurang ajar, engkau layak mampu seratus kali tiba-tiba Heo Leong Ong meloncat ke depan dan mengangkat geloloknya, membaco ke arah leher Sin Leong Pada waktu itu Sin Leong sedang mengerahkan seluruh hawa murni yang terbawa oleh tarikan napasnya untuk membobol jalan darahnya yang terhenti Maka ketika dia melihat serangan ini, dia hanya membelalakan mati sambil menanti maut dengan mati terbuka Harapannya habis ketika dia melihat betapa pada saat itu juga, anak panah di busur yang dipegang oleh pangeran itu melesat dengan cepat sekali Mengeluarkan bunyi mendesis yang mengerikan Kerot, karena dilepas dari jarak dekat, anak panah itu menancap ke ulu hati dan menembus ke punggung, namun bukan pada tubuh Sin Leong Sepasang macehek Leong Ong terbelalak, melotot hampir keluar dari rongga mata Mulutnya mengeluarkan teriakan karena terkejut, nyeri dan juga heran Oh, pangeran, mengapa tubuhnya terjengkang dan goloknya terlepas dari tangan kanan, sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah anak panah yang sudah menembus dadanya Sehingga anak panah itu patah, tubuhnya berkelojotan dan tak lama kemudian dia terkulai dan tewas karena anak panah itu telah menembus jantungnya Rasa kaget dan heran yang sangat hebat seperti mendorong hawa murni dan menembus jalan darah yang terhenti Long dan Sin Leong pun dapat bergerak lagi Dia bangkit duduk dan memandang pangeran itu sambil bertanya Melanjutkan pertanyaan sepotong yang keluar dari mulut Hek Leong Ong sebelum tewas tadi Mengapa engkau lakukan itu? Mengapa kau membunuh dia? Sekarang pangeran itu memandang dengan metle, terbelalak Leong te, kau, kau, dapat bergerak Bukankah Hek Leong Ong tadi menutupmu? Sin Leong mengangguk Baru saja aku berhasil membebaskan diri Akan tetapi, Hou Ko, mengapa sikapmu begini aneh? Apa yang terjadi dan mengapa kau membunuh dia yang menjadi pembantumu? Pangeran itu menarik napas panjang, melangkah menghampiri mayat Hek Leong Ong dan menyentuh dengan kakinya Menjemukan dia ini Dan engkau tadi mengatakan aku kejam dan curang Memang aku kejam dan curang namun hanya pada waktu-waktu tertentu Seperti ketika melihat engkau terancam bahaya maut Dia ini lihai sekali dan tanpa memergunakan kecurangan Belum tentu aku dapat membunuhnya sedemikian mudahnya Hou Ko, aku tahu bahwa engkau tadi telah menyelamatkan nyawaku Dan aku tahu pula kenapa Hek Leong Ong membenciku sehingga hendak membunuhku Akan tetapi sungguh aku tidak mengerti kenapa engkau membunuhnya Bukankah Lem Hai Semlo merupakan pembantu-pembantumu, pembantu pemerintah? Dia ini layak mampus, Leong T Dosa-dosanya terlalu banyak terhadapku Pertama, pada waktu aku tidur Dia lancang menotokmu dan juga mengejutkan aku Itu saja sudah cukup baginya untuk mati Kedua, dia hendak membunuhmu Padahal engkau adalah seorang sahabatku Perbuatannya itu berarti dia tidak mengindahkan aku dan lancang Merupakan dosa yang tak berampun Dan ketiga, dia tak boleh membunuhmu Karena selain engkau seorang sahabat baikku yang ku sayang Juga adalah calon saudara seperguruanku Eh, haha tanda seru-sin Leong berseru heran Lupakah kau bahwa aku ingin sekali menjadi murid dewa yang bermukim di Himalaya itu, Leong T Sudahlah, kematian orang ini tak perlu diributkan lagi Dia mati sebagai seorang petugas yang menyeleweng dan kuanggap menentang kepada atasan Mari kita lanjutkan perjalanan Mereka lalu naik ke atas punggung kuda masing-masing Houko, aku berhutang nyawa kepadamu Ahaha, jangan berlebihan, Sin Leong Engkau sudah berhasil membebaskan totokan maka tanpa ku bantu pun Belum tentu Heo Leong Ong mampu membunuhmu Sin Leong tidak membantah Merasa tidak perlu berbantah tentang itu Karena dia tahu benar bahwa tanpa bantuan pangeran itu Dia tentu telah tewas oleh golok Heo Leong Ong yang menyerangnya pada saat dia belum berhasil mebebaskan diri dari totokan Pangeran itu bersikap seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu yang hebat Membunuh Heo Leong Ong itu baginya seolah-olah merupakan hal biasa saja Dan diam-diam Sin Leong merasa semakin menyesal Mengapa pangeran yang telah menarik hatinya Bahkan mulai disukanya ini memiliki watak yang demikian kejam dan dingin Terhadap keadaan orang lain yang tidak disukanya Sin Leong juga melihat betapa Hon Ho amat suka berburu Sampai tiga hari lamanya dia terpaksa menemani pangeran itu berburu di dalam hutan yang memang dihuni oleh banyak sekali binatang liar itu Tetapi dia sendiri tidak ikut menggunakan anak panahnya Sin Leong terlalu mencinta kehidupan di dalam hutan untuk merusaknya begitu saja Dia sangat berduka melihat betapa Hon Ho menyebar maut di antara binatang-binatang yang sama sekali tidak berdosa Membunuhnya, merobohkannya dengan anak panah lalu meninggalkan bangkainya begitu saja Melihat Heo Leong Ong tewas kemudian mayatnya ditinggalkan begitu saja Dia tak merasa terlampau menyesal karena memang orang itu hanya akan menyebar kejahatan dengan mengandalkan kepandaian Akan tetapi saat melihat binatang-binatang hutan yang sama sekali tidak bersalah itu dibunuh begitu saja Benar-benar dia merasa betapa hatinya perih dan menyesal Memang demikianlah keadaan di dunia ini Manusia, dengan akal budi serta pikirannya yang membuat manusia menganggap bahwa dia adalah makhluk teragung, terpandai dan terbaik di dunia ini Kadang-kadang melakukan kekejaman-kekejaman yang luar biasa mengerikan, kekejaman-kekejaman yang takkan pernah dilakukan oleh makhluk lainnya Kekejaman yang sudah merupakan semacam kebudayaan atau yang seringkali disebut olahraga sehingga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap sopan dan baik Menjadi bukti akan keunggulan manusia di antara segala makhluk Manusia memburu dan mengejar makhluk-makhluk lain, binatang-binatang dalam hutan, membunuh mereka Kadang membunuh untuk memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya lebih condong kepada kebutuhan selera daripada kebutuhan perut Namun lebih sering lagi membunuh binatang-binatang itu hanya untuk kesenangan belaka Setelah binatang-binatang itu dibunuh, bangkainya ditinggalkan begitu saja Manusia menikmati kesenangan dari membunuh Dan membunuh semacam ini, karena kebudayaan, atau karena kebiasaan, sudah bukan dianggap membunuh lagi Membunuh dianggap kesenian, kebudayaan, olahraga Dan bukan manusia-manusia pedusunan atau pegunungan yang menganggap demikian, yang memiliki kebudayaan macam itu, sama sekali bukan Penghuni dusun atau gunung memang banyak pula yang memburu binatang, namun mereka melakukan hal itu bukan untuk kesenangan membunuh, melainkan sebagai nafkah hidup Yang menganggap pembunuhan sebagai sebuah kebudayaan justru adalah orang-orang tertelajar, manusia-manusia kota yang mempropagandakan prikemanusiaan, yang bicara muluk-muluk mengenai kerohanian, dan sebagainya Betapa menyedihkan kenyataan ini bagi mereka yang mau membuka macu melihat kenyataan dan mengenal keadaan diri sendiri lahir batin Selama tiga hari ini, Sin Leong melihat betapa pangeran yang tampan itu bergembira ria, mengejar harimau, kijang, atau binatang apapun yang ditemuinya Dan selama tiga hari ini pula, belasan ekor binatang sudah menemui ajalnya, mati lantas dibiarkan bangkainya membusuk dan dimakan binatang-binatang lain Memang ada di antara korban-korban itu yang dagingnya diambil dan dimakan oleh mereka berdua, akan tetapi hanya sedikit dan tidak ada artinya dibandingkan dengan banyaknya binatang yang tewas Pada suatu hari, tibalah dua orang muda itu di kota Kiyo Kiyang, sebuah kota yang ramai di tepi sungai Yang Che di tapal batas sebelah utara dari provinsi Kiyang Si Seperti biasa apabila mereka sampai di kota atau pedusunan, Han Hou lalu mengajak Sin Leong langsung menuju ke gedung kepala daerah di mana dia lalu mengeluarkan kimpainya Dan setelah orang mengenal kimpai itu, segera Han Hou disembah-sembah dan disambut dengan segala kehormatan Sin Leong yang dikenalkan oleh Han Hou sebagai adik angkatnya, tentu saja juga menerima penyambutan yang amat ramah dan terhormat sehingga kadangkala pemuda remaja ini merasa canggung dan sungkan Pakaian-pakaian indah disediakan oleh Gu Tai Jin, pembesar dari kota Kiyo Kiyang itu untuk Han Hou dan Sin Leong Tentu saja untuk Han Hou disediakan pakaian yang pantas untuk dikenakan oleh seorang pangeran, sedangkan untuk Sin Leong disediakan pakaian yang biasanya hanya dipakai oleh Kong Chu Kong Chu Bangsawan atau Hartawan Melihat sikap Sin Leong yang kikuk, Han Hou tertawa dan dengan setengah memaksa dia berkata, Leong Te, engkau adalah sahabatku yang baik Maka sudah sepatutnya kalau engkau menerima penghormatan dari siapapun juga Pakaianmu sudah kotor, hayo kau pakai pakaian baru ini Kalau engkau memakai pakaian lama itu, sebagai sahabat baikmu tentu aku akan turut merasa malu, apalagi engkau bukan hanya sahabat, melainkan adik angkatku Adik angkat? Apa maksudmu? Hou kau tanya Sin Leong ketika mereka berada di dalam kamar mewah yang disediakan oleh Gu Tai Jan untuk mereka Engkau adalah adik angkatku, Leong Te, tidak maukah engkau menjadi adikku? Aku ingin mengangkat engkau menjadi saudara, dan malam ini, di bawah sinar bulan Purnama, kita akan melakukan sembahyang sebagai pengangkatan saudara Ah Sin Leong melongo dan ada rasa haru menyelinap di dalam hatinya Han Hoa adalah seorang pangeran, adik dari Kaisar Dan nanti malam, di bawah sinar bulan Purnama, pangeran ini hendak mengangkat dia sebagai adik, padahal dia hanyalah seorang anak tanpa keluarga, bahkan anak yang dirawat oleh monyet Apakah engkau menolak? Leong Te pertanyaan itu diucapkan dengan suara sedemikian halusnya sehingga Sin Leong tidak berani untuk membantah Aku, merasa terhormat sekali, akan tetapi, pantaskah aku menjadi adik angkatmu, Hou Kou katanya gagap Han Hou merangkulnya dan tertawa Pantas? Hahaha, engkau adalah naga sakti dari lembah naga, mempunyai adik seperti engkau merupakan kebanggaan bagiku, Leong Te Mari, Gu Tai Jain telah mempersiapkan segala peralatan sembah yang itu di taman Dan benar saja, pada waktu mereka memasuki taman, di sana telah diatur sebuah meja sembah yang lengkap serta mewah, dan lilin-lilin merah bernyala dengan meriahnya Ternyata pangeran itu sudah memesan kepada Gu Tai Jain dan sudah mengatur segala galanya, tanda bahwa pangeran itu sudah yakin bahwa Sin Leong tidak akan menolak Sin Leong merasa kikuk sekali Apalagi karena selain Gu Tai Jain sendiri dan Nyonya Gu, di situ terdapat pula seorang darah cantik yang berpakaian amat indah Bersama dengan lima orang darah lainnya yang berpakaian sebagai pelayan akan tetapi yang kesemuanya cantik manis, melayani mereka berdua dengan penuh penghormatan Sin Leong merasa heran sekali mengapa Gu Sio Chia, Nonagu, putri pembesar itu yang usianya kurang lebih 16 tahun dan cantik sekali itu melayani Hon Hou dengan manis budi dan dengan senyum dan kerling mata manis memikat Dia juga merasa kagum betapa Hon Hou bersikap biasa saja dan tidak kikuk sama sekali terhadap pelayanan Gu Sio Chia serta lima orang pelayan cantik itu Padahal dia sendiri merasa canggung dan gugup, bahkan Sin Leong merasa betapa kedua kakinya agak gemetar menghadapi enam nona cantik itu Bau harum dari rambut dan pakaian mereka membuat jantung Sin Leong berdegup tegang Sebelum sembahyangan dimulai, pangeran itu mendekatkan mulutnya di samping pelinga Sin Leong kemudian bertanya Leong T, kau akan memakai si apakah dalam upacara pengangkatan saudara ini? Sin Leong menjadi bingung Tadinya dia sudah mengambil keputusan untuk menggunakan nama Sin Leong saja, tanpa si Akan tetapi dalam upacara resmi itu terpaksa dia harus menggunakan si dan dia tak sudi menggunakan si ayah kandungnya yang dibencinya Si Leong, jawabnya berbisik pula Pangeran itu mengangkat alisnya lalu mengangguk Si ibumu Sin Leong mengangguk Ibu kandungnya adalah Leong si Kwei Dan karena Chia Bun Hou ayah kandungnya agaknya tidak lagi mau mengakui ibunya dan dia Mengapa dia tidak memakai si ibunya saja? Ketika mereka berdua mulai sembahyang dan berlutut di depan meja sembahyang Sin Leong hanya menirukan kata-kata Hon Hou Diterangi sinar bulan purnama Disaksikan oleh bumi dan langit Kami berdua, Cheng Hon Hou dan Leong Sin Leong Bersumpah saling mengangkat saudara satu sama lain dan seterusnya kami berdua akan saling membela dan saling membantu sebagai kakak dan adik Semoga Tian memberkai kami berdua Setelah selesai sembahyang Sin Leong yang merasa terharu segera bangkit dan bersoja Mengangkat kedua tangan di depan dada Kepada Hon Hou sambil berkata Tua ku, harap suka menerima penghormatan adikmu Hon Hou balas mengangkat kedua tangannya Lalu merangkul pundak Sin Leong dengan wajah berseri Puas dan gembira sekali hatiku, Leong T Kiong Hi, Kiong Hi Hamba mengaturkan selamat kepada paduka Pangeran Gu Tai Jun berseru gembira dan istrinya serta putrinya juga cepat mengucapkan selamat kepada Hon Hou Kiong Hi, selamat Leong Kong Chu Pembesar itu memberi selamat kepada Sin Leong Yang diikuti pula oleh istrinya serta putrinya Menerima penghormatan dan ucapan selamat dari Gu Sio Chia Wajah Sin Leong berubah merah sekali sehingga Hon Hou tertawa bergelak karena geli Untuk menyambut kedatangan tamu agung itu sekaligus untuk merayakan pengangkatan saudara Maka malam itu Gu Tai Jun mengadakan pesta bagi Hon Hou dan Sin Leong Dua orang pemuda itu diajak makan minum oleh Gu Tai Jun, istrinya serta putrinya, dilayani oleh gadis-gadis cantik Juga di dalam pesta ini Sin Leong melihat sikap Gu Sio Chia sangat manis terhadap Seng Pangeran Dan betapa ayah serta ibu darah itu agaknya memang sengaja mendorong-dorong putri mereka untuk bermanis-manis dengan Hon Hou Yang membuat dia merasa sangat jengah dan malu adalah sikap Hon Hou yang sama sekali tidak kikuk Bahkan secara terang-terangan pemuda tampan itu telah bermain metu dengan Gu Sio Chia Dan di depan ayah bunda darah itu, Hon Hou tidak segan-segan untuk memuji kecantikan Gu Sio Chia Bahkan kalau ada kesempatan, tangan Hon Hou secara tidak tahu malu merabah lengan yang halus dari nona itu Dan beberapa kali jari tangan Pangeran itu malah mengusap dan mencubit pinggul beberapa orang gadis pelayan yang kebetulan berada dekat dengannya Sehingga gadis itu menjadi tersipu-sipu akan tetapi tidak marah bahkan tersenyum manis dan melempar kerling genit sekali Sin Leong memejamkan metu lantas menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali menyaksikan kenakalan Pangeran itu Tadinya dia menyangka bahwa mungkin pengaruh arak yang telah membuat Hon Hou bersikap seperti itu Akan tetapi dari percakapannya, tahulah dia bahwa memang Hon Hou adalah seorang pemuda yang genit dan senang menggoda wanita Akhirnya Sin Leong tidak mampu menahan lagi dan dengan dalih mengantuk dia bertamit untuk mengundurkan diri Ah, engkau sudah mengantuk, Leong Teh? Nanti dulu sebentar, kita melihat kepandayan Gu Sio Chia menari Bukankah engkau pandai menari, Sio Chia? Maukah menarikan beberapa tarian untuk kami? Ayah dan ibu gadis itu turut membujuk dan karena agaknya memang sudah dipersiapkan sebelumnya Lima orang darah pelayan yang cantik itu sudah mengeluarkan alat-alat musik tipa, yang kim dan sebagainya untuk mengiringin ona mereka menari Dan dengan sikap malu-malu buatan sehingga dia kelihatan lebih cantik menarik seperti jinak-jinak merpati, Gu Sio Chia mulai menari Di antara para pelayan itu ada yang memukul musik sambil menyanyi maka nona rumah menari makin bersemangat Dan Sin Leong harus mengakui bahwa nona itu pandai sekali menari Melihat betapa pinggang yang ramping itu terayun-ayun bagaikan tangkai pohon yang liut tertiup angin Betapa ringan kedua kaki kecil itu menari-nari, jantungnya berdebar dan beberapa kali dia harus membuang muka Agar jangan sampai terpesona dan menjadi bengong seperti Han Hong Sesudah nona itu selesai menari, Han Hong langsung bertepuk tangan memuji Bagus sekali, tarianmu hebat, nona, seperti bidadari-dari kahyangan Pangeran terlalu memuji, kata nona itu dengan sikap malu-malu, suaranya merdu mirip nyanyian Dan sambil membungkuk nona itu menyembunyikan muka di balik ujung-ujung lengan bajunya yang terbuat dari sutra halus Sikapnya amat menarik dan lemah gemulai membangkitkan birahi Hong Ko, maafkan, aku ingin beristirahat, kata Sin Leong Han Hong tertawa lalu bangkit berdiri Ah, adikku ini tidak biasa menghadiri pesta-pesta, maka merasa lelah dan ingin mengasuh Terima kasih atas segala kebaikanmu, Gutaijin Abwee, antarkan pangeran beserta Leong Kong Chu ke kamar mereka perintah Seng Ayah kepada anaknya Dengan sikap manis sekali Gus Yo Chia bersama lima orang darah pelayan itu mengantarkan Han Hong dan Sin Leong Sesudah meninggalkan ruangan itu dan melalui lorong menuju ke kamar tamu Tanpa ragu-ragu lagi Han Hong merangkul inggang Gus Yo Chia yang amat ramping itu Gus Yo Chia hanya terdengar menahan jerit dan tawa lirih Adapun Sin Leong mempercepat langkah dengan hati tidak karuan rasanya Akan tetapi, ketika Sin Leong memasuki ke kamarnya yang terpisah dari kamar pangeran itu Sebelah menyebelah, Han Hong mengikutinya bersama Gus Yo Chia yang masih terus dirangkul inggangnya dan lima orang darah pelayan cantik itu Leong T, kau pilihlah Siapa di antara mereka yang kau pilih untuk menemani Mu Han Hong bertanya sambil tersenyum Wajah Sin Leong seketika menjadi berubah dan dua matanya terbelalak Ah, apa? Apa maksudmu? Tanyanya gagap Lima orang pelayan wanita itu tersenyum genit Adapun Gus Yo Chia hanya menundukan muka dengan malu-malu Sebab tangan pangeran yang merangkul inggangnya itu dengan nakal merabak ke atas Leong T, mereka ini memang disuruh menemani kita Hayo kau pilih yang mana? Malam ini aku gembira sekali dan biarlah Hengkau ku biarkan memilih dulu Apakah kau ingin agar Gus Yo Chia menemani Mu malam ini? Nah, kau ambillah dia pangeran itu mendorong tubuh Gus Yo Chia ke depan Darah itu menjerit kecil dan tentu akan menabrak Sin Leong kalau saja pemuda remaja ini tidak cepat menangkap pinggangnya Akan tetapi pinggang ramping itu cepat dilepaskan kembali dan wajah Sin Leong menjadi agak pucat Aku, aku, tidak Jangan malu-malu, Leong T Pangeran, Leong Kong Chu tidak mau hamba temani Biar hamba menemani paduka saja Gus Yo Chia berkata dan kembali mendekati pangeran itu Bagaimana, Leong T? Kini Sin Leong sudah dapat mengembalikan ketenangannya dan dia berkata dengan suara tegas Hou Ko, selamanya aku belum pernah berdekatan dengan wanita dan tidak akan melakukannya malam ini Aku ingin beristirahat, harap Hou Ko suka meninggalkan aku sendirian saja di kamarku Nona-nona semua harap keluar dari sini Hahaha Kau, kau masih perjaka tulen, Leong T Hahaha, betapa engkau telah menyanyiakan hidupmu Pangeran itu tertawa-tawa Akan tetapi Sin Leong tidak mempedulikannya Lantas dengan sikap sungguh-sungguh dia menggiring mereka keluar dari dalam kamar Sin Leong cepat menutupkan daun pintu dan dia bersandar pada daun pintu itu dengan dada bergelombang Suara tawa Han Hou masih terdengar olehnya Dia merasa bingung, tidak dapat menilai sikap Han Hou, kata-katanya dan sikapnya itu Urusan dengan wanita merupakan suatu hal yang asing sama sekali baginya Biarpun dia berada dalam asuhan Owi yang busak dari masa kanak-kanak sampai menjelang dewasa Akan tetapi kakek itu sama sekali Pak pernah bicara tentang Tata Susila Betapapun juga, ketika dia masih dekat dengan ibu kandungnya Kemudian sesudah dia ikut Napyao Su, sudah banyak dia mendengar tentang pelajaran Tata Susila Bahkan dia pernah mendapat kesempatan untuk membaca kitab-kitab kuno mengenai sopan santun dan kehidupan Maka dia dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Busio Chia dengan Pangeran Cheng Hon Hou itu merupakan perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar batas-batas Susila Biarpun dia sadar bahwa hal itu tidak baik untuk dilakukan dan dilenggar Namun darah mudanya yang dibangkitkan oleh bayangan-bayangan membuat dadanya berdebar-debar dan darahnya bergejolak Makin ditekan perasaan yang menggelora itu, makin hebatlah menyerangnya sehingga Sin Leong tidak dapat tidur Dengan gelisah dia rebah dan bergelimpangan di atas pembaringan, telinganya seakan mendengar suara halus dan tawa yang menimbulkan gairah hatinya Suara wanita-wanita muda yang cantik dan genit tadi Di matanya selalu terbayang wajah yang cantik manis, metu yang jeli dan senyum yang memikat tadi Bahkan kini dia seperti mendengar suara ketawa Hon Hou diselingi suara cekikian dari wanita-wanita itu Semua ini makin mengganggu hatinya hingga akhirnya Sin Leong tidak kuat bertahan lagi dalam kamarnya Lalu diam-diam dia keluar melalui jendela dan membiarkan angin malam menyejukkan tubuhnya Sungguh pun hatinya masih juga panas dan berdebar Dicobanya untuk bersemedi di tengah taman indah yang sunyi dan remang-remang itu Akan tetapi usahanya sia-sia belaka, makin diusir bayangan-bayangan wanita itu Makin jelas nampak kecantikan mereka dan jelas terdengar suara halus mereka membujuk rayu Dari mana datangnya gelora nafsu wirahi dan bagaimana terjadinya? Mengapa demikian sukarnya untuk diusir kalau datang mencengkeram batin sehingga amat menggelisahkan orang Mendorong-dorong orang untuk melaksanakan hasrat yang mencari pemuasan itu? Nafsu wirahi, seperti nafsu apapun juga yang bisa meliputi batin Datang dari pikiran kita sendiri, datang dari ingatan atau kenangan Memang ada naluri jasmaniah yang bergerak sesuai dengan kewajaran Yang menggerakan atau menyentuh birahi demi kepentingan perkembangan dan pembiakan Mendekatkan jantan dan betina, pria dengan wanita satu sama lain berikut daya tarik masing-masing Akan tetapi, hasrat yang timbul dari daya tarik jasmaniah ini sungguh tidak sama dengan nafsu wirahi yang menggerogoti batin dari sebelah dalam Karena nafsu wirahi ini, seperti nafsu-nafsu lain, digerakan oleh pikiran Pikiran mencatat sebagai ingatan hal-hal yang dianggap atau dirasakan sebagai hal yang menyenangkan Yang menimbulkan nikmat dan ingatan ini yang menghidupkan lagi pengalaman atau pengalaman orang lain yang dikenal itu Yang dianggap nikmat dan menyenangkan sehingga selalu timbul keinginan untuk mengulang Atau ikut mengalami, merasakan sendiri hal yang dibayangkan sebagai hal nikmat menyenangkan itu Pikiran menciptakan si aku yang ingin menikmati, ingin selalu mengulangi kesenangan dan menjauhkan penderitaan Nafsu wirahi tak mungkin timbul tanpa adanya pikiran yang membayang-bayangkan hal yang dianggap nikmat menyenangkan itu Jadi, pikiran yang mengingat-ingat dan mengenang, membayangkan, merupakan pupuk yang menyuburkan nafsu wirahi Tentu saja tidak mungkin untuk menghalau nafsu yang timbul dengan paksaan, dengan kemauan atau dengan pelarian Memang mungkin berhasil, akan tetapi hasil ini hanya sementara saja dan nafsu itu akan timbul kembali sewaktu-waktu Kemudian akan kita usir, datang lagi, usir lagi maka kita terseret ke dalam konflik yang terus menerus antara kedatangan nafsu dan pengusirannya Apabila nafsu wirahi datang menyerang biasanya kita hanya melakukan satu di antara dua hal Pertama, tunduk dan bertekuk lutut menyerah lalu membiarkan diri dibawa kemanapun Dibuai nafsu yang menuntut pemuasan, maka terjadilah perjinahan, permainan cinta dengan care apapun juga demi pelampiasan nafsu kita yang pada tingkat terakhir hanya akan mendatangkan penyesalan dan kekecewaan belaka Kedua, sesudah kita maklum bahwa pemuasannya hanya mendatangkan penyesalan, atau setelah kita yakin dari pelajaran bahwa nafsu itu tidak baik dan sebagainya Kita lalu menolaknya, kita melarikan diri daripadanya, atau kita berusaha sedapat mungkin untuk mengusirnya Yang pertama akan membuat kita menjadi manusia hamba nafsu yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang lemah lahir batin, sedangkan yang kedua akan menyarat kita ke dalam lingkaran setan dari konflik yang terus-menerus Mengapa kita tidak pernah menghadapi nafsu seperti apa adanya, memandangnya, dan mengamati nafsu itu yang bukan lain adalah pikiran kita sendiri, yang bukan lain adalah kita sendiri? Mengapa kita tidak mempelajari diri sendiri, apa yang terjadi dalam benak kita, di dalam hati dan perasaan kita, yang berhubungan dengan nafsu itu? Mengapa kita hendak melarikan diri? Pelarian diri tidak mungkin sama sekali, karena betapa mungkin kita lari dari nafsu, yang sesungguhnya adalah kita sendiri, betapa mungkin kita lari dari diri sendiri? Siapa yang hendak lari itu? Siapa yang hendak mengusir nafsu itu? Yang mengusir adalah kita sendiri, yang diusir juga kita sendiri, betapa mungkin? Pikiran hendak mengusir akibat dari pikiran sendiri Kenapa kita tidak pernah mencurahkan perhatian terhadap nafsu ketika ia timbul, hanya memandangnya dengan penuh kewaspadaan serta kesadaran, tanpa pamrih sedikitpun untuk mengusir atau untuk melarikan daripadanya, tanpa menolak ataupun menerima kehadirannya, melainkan memandang saja dengan penuh perhatian dan kewaspadaan? Pengamatan inilah yang akan menciptakan kewaspadaan dan pengertian Pengamatan tanpa pamrih ini yang akan menimbulkan perubahan, bahkan melenyapkan nafsu tanpa ada yang mengusirnya Demikian pula dengan halnya Sin Leong Seperti juga orang lain, seperti kebanyakan di antara kita, dia ingin melarikan diri dari nafsu yang mencekamnya, ingin mengusir nafsu itu karena dia menganggap bahwa nafsu yang menguasainya itu tidak baik Melanggar tata susila dan sebagainya Memang akhirnya dia berhasil, akan tetapi dia merasa lelah lahir batin ketika lewat tengah malam dia kembali ke kamarnya, dengan badan dan batin lemas, seolah-olah dia habis berkelahi melawan musuh yang amat kuat Dia melempar tubuhnya ke atas pembaringan dan memang dia dapat juga tertidur pulas, namun di dalam tidurnya itu seng nafsu birahi masih terus melanjutkan sepak terjangnya dalam bentuk impian Sin Leong bermimpi dan dalam mimpi itu dia bertemu dengan Gu Sio Chia, yang membujuk rayu dia, dan berbeda dengan kenyataannya di sore tadi Dalam mimpi itu dia menyambut darah itu dengan gembira, segera memeluk dan menciuminya Dalam keasikan bercinta, kesenangan bermain cinta seperti yang belum pernah dirasakan sebelumnya, tapi hanya dibayangkannya saja itu, tiba-tiba kesadarannya melawan lagi dan Sin Leong terbangun Tubuhnya penuh keringat dan celananya menjadi basah Mimpi adalah kelanjutannya dari keadaan batin kita di siang harinya, baik siang hari tadi, kemarin atau beberapa tahun yang lampau Keadaan sehari-hari yang menggores kalbu, yang mendatangkan kesan, terukir dalam-dalam di batin kita dan batin yang memerlukan ketenangan dan pengosongan dari isinya yang padat itu Mencari penyelesaiannya sendiri dalam bentuk mimpi Sin Leong duduk terengah-engah, tubuhnya terasa lelah kehabisan tenaga, akan tetapi dia merasa lega, seolah-olah persoalan yang menekan hatinya kini telah selesai dan beres Setelah membersihkan diri, dia lalu tidur lagi dan sekali ini tidurnya pulas tanpa gangguan apapun, termasuk celana basah